Hai sudah lama tidak membuat video di YouTube aduh gila kondisinya lagi kayak gini nggak enak banget terus Corona juga wah mau ngobrol bareng siapa lagi udah kayaknya ntar ajalah kalau misalnya ini sebenarnya bikin video juga kayak apa kayak kalau misalnya ada aja kontennya gitu dan ada sesuatu yang mau diobrolin gitu tentang apapun sebenarnya itu aja sih terus ya bikin video ini sih kali ini mungkin kalian udah tahu ininya dari judulnya ya sebenarnya sih mau ngobrol aja sharing aja bukan ngajarin bukan apa pokoknya kita sharing aja gitu gimana selama gue menjadi atlet gitu kan terus gimana cara untuk kesananya kayak gitu ntar gue obrolin lah kalau ini penontonnya lumayan banyak bakal gue share selanjutnya cuman kali ini mau sharing tentang restu orang tua untuk menjadi seorang atlet sih sebenarnya gitu karena seperti yang gua tahu dan banyak yang juga yang DM gua abang gue pengen banget sebenarnya jadi atlet profesional cuman kok kayaknya orang tua gua nggak ngizinin gitu banyak juga sih banyak nggak cuman di basket aja menurut gua gitu di olahraga lain mungkin ada cuman ya kan orangnya beda gua kan basket mungkin di atlet lain voli kayak sepak bola pasti pernah dapet DM kayak gitu gitu dan ya memang restu orang tua memang sangat krusial gitu ya buat seorang anak gitu apapun lah nggak cuman jadi atlet doang anaknya mau jadi penyanyi juga kadang nggak boleh sama orang tuanya gitu terus ya sebenarnya sih keinginan anak belum tentu sama sama keinginan orang tua gitu keinginan orang tua kadang pengen anaknya tuh jadi akademisi jadi apa namanya udah lo kerja di kantoran aja gitu yang hidupnya normal layak nggak mungkin mereka mungkin apa yang mereka cita-citakan anaknya jadi manajer jadi apa gitu padahal mah sebenarnya ya kalau gua bilang ya itu kan juga belum tentu lu sekolah segala macem lu bakal kesana juga gitu dan belum tentu dapet juga gitu makanya menurut gua bukannya salah orang tua pasti pasti pengen anaknya dapet yang terbaik gitu cuman itu kan sudut pandang orang tua ya kita sebagai anak tugasnya untuk meyakinkan dan ya membuktikan kalau misalnya orang tuanya kalau kayak orang tua gua dulu deh orang tua orang tua gua tuh sebenarnya kolot ya kolot tuh dalam arti mereka masih megang prinsip mungkin orang tua bukan orang tua yang sekarang kan milenial ya masih generasi dulu gitu yang menuntut anaknya untuk les untuk sekolah yang bener kayak gitu-gitu ya sejujurnya anak tuh punya daya ampung yang berbeda-beda sama halnya kayak gua gua di akademis tuh sama sekali dari SD SD gua lumayan pinter lah gua bisa ranking segala macem cuman setelah gua kelas 5 SD lah tuh gua mulai menurun tuh sampai SMP gua udah mulai males belajar nggak tahu kenapa SMA pun begitu sama karena udah udah ada hobi segala macem gitu sebenarnya ya itu balik lagi tergantung minat anaknya juga waktu itu gua bener-bener di akademis tuh gua sama sekali nggak kuat otak gua gitu sampai pada akhirnya gua kayak yaudahlah kayaknya gua mau jadi apaan juga gitu kalo sekolah gitu nilai juga nggak bagus gua bingung kan pada waktu itu ya bukan jadi contoh buat kalian ya cuman sebenarnya tuh ya kalo bisa ya harus bagus semua gitu cuman emang gua waktu itu punya kelemahan di akademis apalagi di bidang berhitung kalo masih ngapal gua masih insyaallah masih bisa lah cuman kalo misalnya untuk untuk berhitung kayak gitu aduh udah amit-amit lah udah kayaknya gua nyerah aja dari awal nggak tahu nggak bisa aja sama nggak suka sama pelajarannya dulu gua dan ya akhirnya gua memutuskan untuk yaudah coba deh olahraga gitu ya ya memang gua dari SD tuh gua seneng banget namanya bola gitu namanya main bola tuh udah kayak sehari-hari lah udah kayak makanan gitu bahkan gua sampe gua pernah ikut SSB cuman pas udah masuk diem-diem tanpa sepatu bola juga kayak apa namanya nggak didukung aja gitu sama orang tua gua gitu kayak udah ntar lu cedera apa gimana resikonya gede ya emang sih gitu cuman kayak bola tuh dulu udah kayak passion gua banget gitu gua nonton bola dulu nyokap gua sering bangunin gua pagi-pagi gitu nonton seri Aliga Itali dulu masih inget banget tuh dulu kalo anak 90an pasti yang demen bola pasti nonton seri Aliga Itali dulu ya masa-masa itulah gitu pada akhirnya gua nggak didukung yaudah gitu gua cari jalan lain padahal waktu itu niatnya gua pengen jadi pemain bola gua pengen banggain orang tua gua biar gua nggak temu pelajaran juga ya tapi memang Tuhan berkata lain gitu mungkin ya akhirnya gua ditemukan sama basket itu juga kelas 2 SMA udah telat gitu dan waktu itu bener nggak nih ya jalannya gitu dan orang tua gua udah nyerah sama akademis gua pada akhirnya yaudah terserah lu deh gitu yaudah akhirnya gua coba ikut basket sebenernya nggak suka gitu kayak kucing diceburin di dalam air gitu pertamanya berontak lama-lama nyaman juga nih gitu yaudah akhirnya bisa jadi hidup sampai sekarang gitu ya sebenernya sih buat kalian ya ini buat kalian yang orangtuanya nggak ngerestuin buat main basket atau menjadi seorang atlet gitu jangan sedih lah gitu pasti ada masanya kalian untuk apa ya bisa buktiin gitu orangtua kan yang penting buktinya gitu bukan sesuatu hal yang apa namanya nggak boleh segala macem yang penting bukti udah juara dulu pasti keliatan gitu sama orangtua dan orangtua wah kayaknya anak gua bakat nih disini gitu pasti ada tapi itu balik lagi ya ya ini juga buat orangtua lah yang denger ya menurut gua kita bukan bukan ini ya bukan apa bukan ngajarin orangtua nggak cuman buat masukan aja sebenernya gitu kadang anak juga nggak selalu bagus di akademis gitu anak tuh juga butuh hobi atau kesenangan lain gitu yang menurut gua ya harus di support gitu karena kita nggak pernah tahu orang bakal jadi apa kita nggak pernah tahu gitu kita nggak pernah gua ya sama halnya kayak kayak saya gitu saya juga dulu nggak pernah sama sekali untuk berpikir bakal jadi atlet basket sama sekali saya dari ESD sampai SMA nggak pernah nonton basket nggak pernah suka gitu sekilas aja nonton nonton karena orangtua dulu wih keren nih basket gitu kok batama dulu kalau nggak salah itu juga sekali dua kali dan habis itu udah nggak ada nempel sama sekali di otak saya untuk jadi atlet basket gitu ya sebenernya ya kalau menjadi atlet apalagi atlet basket yang saya tahu sampai sekarang gitu banyak atlet juga yang berpendidikan kok gitu yang pendidikannya tinggi gitu salah satunya ambil contoh Christian Ronaldo Sitepu Kak Dodo itu salah satu panutan gua dalam memanage waktu gitu dia bisa menjadi atlet dan menjadi S2 gua salut banget sama dia gitu karena kerja kerasnya karena kegigihannya dia gila sih dia keren-keren banget gua salut sama Kak Dodo ya di karirnya gitu bener-bener dia bisa bagi waktunya itu susah banget gitu gua aja yang waktu itu S1 tapi alhamdulillahnya lulus juga S1 gua tuh gua jalanin sangat-sangat lama ada kali hampir 7 tahun waktu itu hampir memutihan tapi akhirnya gua selesaiin juga gitu Kak Dodo ini sosok yang ya gua pernah satu tim di timnas bareng 2 kali 2-3 kali lah sama dia bareng dan gua tahu orangnya dia orang yang sangat gigih gitu mempertahankan akademisnya supaya tetap berjalan gitu terus ada lagi contoh Kaleb Ramoth Gemilang itu juga ada S2 sahabat gua lah Kaleb tuh kalo di pemain basket tuh udah kayak sahabat gua lah gua ngobrolin apa aja sama dia Kaleb juga orang yang pintar, intelek juga gitu dan gak kalah sama sarjana-sarjana pada umumnya yang kuliah doang dia juga basket sambil nyari duit sambil kuliah dan gratis pula gitu itu salah satu contoh lah menurut gua gratis dari basket ya itu buat orang-orang tua yang menurut gua masih ya masih berpikiran bahwa akademis adalah semuanya padahal ya menurut gua juga gak salah juga cuman gak bener juga gitu ya akademis bisa dibarengnya itu kok sama hobi anaknya sendiri bahkan bisa membiayainya gitu bahkan ada kampus yang gede yang bagus banget bisa nampung mereka dan beasiswa 100% gitu kayak UPH gitu kan terus ada lagi, itu kampus yang bagus ya UPH gitu-gitu lah yang lainnya lumayan-lumayan kampusnya juga ITHB banyak lagi lah kampus gua juga ada seti bakti pembangunan gitu kalo kalian mau cari kampus-kampus yang daerah Ciledug terus di Perbanas juga ada kalo basket nih ya basket ngomongin basket UPH lah UPH paling menurut gua kalo misalnya kita bayar kuliah di UPH ya namanya aja UPH kan pasti tau lah ratenya berapa gitu harganya berapa mahal banget gitu tapi anak basket bisa 100% itu mah luar biasa lah pokoknya gitu ya Kaleb di ITHB bisa 100% dan dampe lulus gitu dan dia dapet prestasi juga di basketnya juga bagus banget pernah juara nasional gitu terus pas dia masuk Liga Pro nya juga dia juara gitu itu contoh-contoh yang bagus banget lah di basket gitu gua salut sama mereka karena gua gak bisa jalanin kayak mereka yang bisa S2 bisa ini gitu salut banget gua dan itu buat contoh buat ya mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu ada yang nonton gitu terus ya bagi yang nonton juga yang masih ade-ade bisa tunjukin juga videonya nih kalau saya mau jadi atlet sebenernya cuma karena mamah ragu gitu sebenernya gak ada yang salah sih sama pokoknya apapun yang diarahin orang tua sebenernya gak ada salahnya dan itu pasti buat kebaikan kalian gitu cuman ini kan buka perspektif barulah buka sudut pandang baru bahwa saya yang udah jalanin bisa jalanin Alhamdulillah bisa lulus kuliah biarpun cuma S1 gitu tapi lulus kuliah gitu ya dari basket gitu saya bisa hidup sampe sekarang saya punya apapun yang saya pake yang saya gunakan sekarang ya dari basket gitu ya sebenernya gak ada yang salah buat pilihan gitu tinggal kalian nentuin aja sebenernya gitu aja sih gitu pokoknya ya semangat terus lah buat kalian yang masih terus minta restu orang tuanya jangan pernah jangan pernah takut jangan pernah ragu kalo kalian masih bisa buktiin gitu gitu aja sih pokoknya semangat terus lah yang penting apa yang kalian kerjain selama masih positif ya sama kayak orang tua saya berpesen kalo misalnya masih positif masih konteksnya tuh gak bandel gitu ya jalanin gitu asal kalo misalnya nakal terus apa-apa pokoknya kamu sendiri yang harus tanggung jawab gitu tapi kan basket adalah kegiatan yang positif ya pokoknya ya daripada kalian punya kegiatan yang negatif nongkrong-nongkrong segala macem ya menurut gua nongkrong-nongkrong dalam arti yang negatif ya ya mendingan kalian punya kegiatan banyak di luar sekolah tapi positif daripada satu kegiatan di rumah nongkrong-nongkrong yang negatif tapi berujungnya gak bagus gitu ya menurut saya sih seperti itu aja ya gitu pokoknya semangat terus buat kalian thank you udah nonton kalo misalnya banyak yang nonton nanti gua terusin konten selanjutnya ngobrol tentang mungkin nextnya tentang gimana sih cara menjadi menggapai kesananya gitu jadi atlet profesional gimana sih gitu pokoknya ini aja dulu semoga dengan video ini kalian bisa direstuin sama orang tuanya yang masih belum direstuin yang mau menjadi atlet dan yang mau pokoknya buat orang tua juga semoga kebuka pemikirannya tentang anak-anaknya yang hobi dan emang udah edik gitu sama dunia olahraganya atau apapun itulah tapi yang tetep kegiatan positif gitu oke gitu aja dari gua assalamualaikum bye 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 bye